Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi Shalom, Bapak Ibu dan Saudara Saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus bertemu kembali di dalam Morning Spirit Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Anugrah Tahun Baru Hidup ini adalah kesempatan Sadarilah saat kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan Yesus masuk dalam tahun yang baru Ini adalah kesempatan untuk kita lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan Yesus Hidup ini adalah kesempatan dan kesempatan itu ada batasnya Karena itu selama kita diberi kesempatan hidup di dunia ini Kita menggunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Pada saat ini Bapak Ibu, Saudara Saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kita akan belajar tiga kebenaran Anugrah Tahun Baru Hidup ini adalah kesempatan Yang pertama Gunakan kesempatan hidup ini dengan sebaik-baiknya Galatia 5 ayat 13 berkata Saudara 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 memang kamu telah dipanggil untuk merdeka tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih Saat kita masih dapat memasuki tahun yang baru Ini adalah anugerah hidup dari Tuhan Karena itu saat kita masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini Jangan gunakan Saudara ku kehidupan dalam dosa Jangan Melainkan layanilah seorang akan yang lain Dalam kasih Tuhan pastinya Pastikan juga Saudara ku Kita juga melayani Tuhan Kita setia beribadah Setia melayani Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh Dalam Galatia 6 ayat 10 firman Tuhan berkata Karena itu selama masih diberi kesempatan bagi kita Selama masih diberi kesempatan bagi kita Marilah kita berbuat baik kepada semua orang Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita sehima Ayat ini mengajarkan kepada kita selama kita diberi kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk hidup di dunia ini Saudara ku Marilah kita berbuat baik kepada semua orang Memang ada catatan terutama pada kawan-kawan kita sehima Mari kita gunakan hidup kita Saudara ku Untuk berbuat baik bagi banyak orang Untuk melayani Tuhan Untuk setia Saudara ku kepada Tuhan Yesus Dan kebenaran yang kedua Kesempatan hidup diberikan kepada setiap orang Jadi hidup ini adalah anugerah Kesempatan hidup diberikan kepada setiap orang Pengkotbah 9 ayat 10 berkata Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan Kerjakan itu sekuat tenaga Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati Kemana engkau akan pergi Luar biasa ayat ini Saudara ku Inilah yang harus kita sadari sungguh-sungguh bahwa kesempatan yang diberikan kepada Tuhan Saudara ku Kepada setiap orang termasuk kepada kita Kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita adalah Untuk mengerjakan hal yang berguna Dengan sekuat tenaga Saudara ku Menggunakan pengetahuan yang kita miliki Hikmat yang Tuhan berikan Saudara ku untuk melakukan hal-hal yang baik Selama masih ada kesempatan di dunia Karena tidak ada pekerjaan kata firman Tuhan Pertimbangan, pengetahuan, hikmat dalam dunia orang mati Kemana kita nanti akan pergi pada akhirnya Saudara ku Karena itu selama masih diberi kesempatan Mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan Dan kebenaran yang ketiga Saudara ku Kesempatan hidup ada batasnya Pekotbah 9 ayat 12 berkata Karena manusia tidak mengetahui waktunya Tidak mengetahui Saudara ku Seperti ikan yang ditangkap dalam jala yang mencelakakan Dan seperti burung yang ditangkap dalam jerat Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang Kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba Saudara ku ayat ini mengajarkan kepada kita Saudara ku Kita tidak mengetahui batasan waktu Apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita ini Tetapi yang jelas Kesempatan hidup di dunia ini Saudara ku Ada batasnya Firman Tuhan berkata seperti ikan ditangkap Saudara ku dalam jala Ya langsung mati Atau burung yang terperangkap dalam jerat Saudara ku Sudah tidak bisa apa-apa lagi Tidak bisa terbang lagi Begitulah anak manusia terjerat pada waktu yang malang Pada waktu kematian Selesai Saudara ku Kalau itu menimpa kita Menimpa mereka secara tiba-tiba Selesai sudah waktunya Karena itu kita harus sungguh-sungguh bersandar kepada firman Tuhan Kepada Tuhan Saudara ku Lukas 16 ayat 23 berkata Orang kaya itu juga mati Lalu dikubur Dan sementara ia menderita sengsara di alamaut Ia memandang ke atas Dan dari jauh Dilihatnya Abraham dan Lazarus Duduk di pangkuannya Saudara ku konteks ayat Lukas 16 ayat 23 ini Saudara ku Ceritanya adalah orang kaya Yang tidak percaya Saudara ku Akhirnya mati Kemudian masuk dalam kesengsaraan di dalam alamaut Karena tidak mempergunakan kesempatan hidupnya Selama masih hidup di dunia Saudara ku Dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Dan menggunakan kekayaannya sebagai kesempatan Untuk melayani Untuk memberkati Saudara ku Untuk berbuat baik bagi banyak orang Untuk membesarkan kerajaan Tuhan Nah sedangkan Lazarus yang miskin Punya iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Sehingga waktu dia meninggal dunia Saudara ku Dia ada dalam pangkuan Abraham Saudara ku Lambang dari apa Berkat suka cita Saudara ku Di alam Kelak nanti Saudara ku Di dalam kemuliaan Tuhan Yang penuh Dengan kebahagiaan Nah Mari saudara ku Kita pun Sama diberi anugerah Saudara ku Waktu Untuk bisa masuk Dalam tahun yang baru ini Kita mau Menggunakan Kesempatan ini Dengan sungguh-sungguh Saudara ku Untuk melayani Tuhan Untuk berbuat baik Menjadi berkat Dalam keluarga Dalam masyarakat Jangan sia-siakan waktu Saudara dengan melakukan Banyak hal yang gak berguna Sesungguhnya Maaf ya Seringkali orang menggunakan Waktu santainya Saudara Itu untuk hal-hal yang tidak berguna Mari kita gunakan waktu ini Karena waktu ini adalah Anugerah dari Tuhan Anugerah tahun baru adalah Hidup ini adalah Kesempatan Untuk melayani Tuhan Yesus Dan berbuat baik Bagi banyak orang Jadi ada tiga kebenaran Saudara ku Yang kita pelajari pada saat ini Yang pertama Gunakanlah kesempatan hidup ini Dengan sebaik-baiknya Yang kedua Kesempatan hidup Diberikan kepada setiap orang Termasuk kepada kita Dan yang ketiga Kesempatan hidup Ada batasnya Waktu itu bisa selesai Saudara ku Sebelum selesai Kita menggunakan waktu ini Untuk pemulihan nama Tuhan Itulah anugerah Tahun baru Yang kita rasakan Pada saat ini Galatia 5 ayat 13 Berkata Saudara-saudara Memang Kamu telah dipanggil Untuk merdeka Tetapi Janganlah kamu Mempergunakan Kemerdekaan ini Sebagai kesempatan Sebagai kesempatan Untuk Kehidupan dalam dosa Jangan saudara ku Melainkan Layanilah seorang Akan yang lain Oleh Kasih Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Untuk anugerah Tahun baru Kami bisa masuk Ke tahun yang baru Dan kami mau gunakan Kesempatan hidup ini Tuhan Untuk melayani Tuhan Melayani sesama Memberkati banyak orang Dalam keluarga Dalam gereja Dalam masyarakat Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan bersyukur Amin Amin Bapak Ibu Dan saudara-saudariku Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit Jangan lupa Klik like Subscribe Bunyikan loncengnya Supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus Dan kalau kita diberkati Bagikan kepada banyak orang Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya Morning Spirit Selamat pagi Semangat pagi Terima kasih telah menonton